Intro Film dokumenter yang terakhir-terakhir ini disiarkan misalnya ya itu kan kelihatan di dalam perang di Midway itu sebetulnya Jepang itu sudah terpukul hancur kekuatan armada lautnya dengan kekalahan yang kemudian menyebabkan mereka tidak mungkin lagi mempertahankan ekspansi mereka di wilayah Pasifik jadi dengan demikian Jepang itu sudah menyadari bahwa cepat atau lambat itu seluruh Pasifik dan Asia itu akan jatuh kekuatan-kekuatan sekutu maka pemerintahan kekaisaran Jepang itu menyatakan secara resmi mereka sudah kalah dari pihak sekutu jadi nggak bisa apa-apa lagi, mereka mau apa? mau memberi janji palsu juga nggak ada gunanya karena Indonesia pasti akan merdeka atau jatuh ke tangan Belanda lagi pilihannya hanya dua Soekarno itu dijanjikan sebuah janji yang kosong nah rupanya ini ada benernya juga karena waktu tahun 2016 kemarin kan Bu Aiko Kurosawa melakukan penelitian dan kemudian dia berhasil menemukan satu dokumen penting, dokumen rahasia dari Jepang yang dikeluarkan sekitar tahun 1943-an yang menyatakan bahwa Jepang itu nggak akan memerdekan Indonesia jadi setelah tahun 1943 itu Birma, Myanmar itu kan dimerdekakan kemudian Filipina juga dimerdekakan nah di dokumen itu disebutkan bahwa Jepang selama-lamanya akan menjadikan Indonesia sebagai bagian dari Nanyo wilayah Nanyo di bawah kekuasaan Jepang yaitu wilayah selatan, wilayah Asia Tenggara di bawah kekuasaan Jepang jadi Indonesia nggak akan dimerdekakan itu terus kemudian Syahrir mengatakan mungkin bisa jadi ini tipu-tipuan Jepang gitu disuruhlah atau dimintalah pada Soekarno ayo cepat-cepatan kita memerdekakan tapi Soekarno tidak mau Beberapa aktivis pemuda pro kemerdekaan untuk membujuk Soekarno dan Hatta supaya memproklamirkan kemerdekaan Indonesia segera dan tanggal 15-nya mereka sudah diajak meeting oleh pejuang kemerdekaan dan sempat ada ketegangan antara Soekarno dengan Wikana membahas mengenai concern Soekarno mengapa tidak ingin sepihak melaksanakan proklamasi tanpa melibatkan anggota-anggota PPKI sedangkan golongan muda sendiri mengatakan bahwa ini adalah perjuangan bangsa Indonesia sendiri dan tidak boleh tergantung kepada siapapun termasuk Jepang dikhawatirkan apabila menunggu sekutu justru setelah proklamasi kemerdekaan ini akan terjadi pertumpahan darah mendengar pernyataan itu Soekarno merasa tersinggung dan dia langsung emosi dan langsung menunjuk lehernya dan dia bilang bahwa ini leher saya kalau mau anda bunuh, bunuh saja sekarang jadi mereka itu biasanya kemudian mendesak ya kepada pihak-pihak yang tidak sejalan dengan apa yang mereka inginkan nah terhadap Soekarno dan Hatta itu juga mereka melakukan hal seperti itu jadi memaksakan keinginan mereka tapi Soekarno dan Hatta juga punya prinsip-prinsip sendiri saya kira yang tidak bisa dipaksa jadi ketika ini bertemu terjadilah kemudian ketegangan seperti Wikana, Wikana itu dulu adalah anak didiknya Soekarno jadi di tahun 20-an akhir itu Wikana itu salah satu pemuda yang dikader oleh Soekarno di Bandung jadi dia salah satu istilahnya apa ya kader lah begitu ya bagi Soekarno dan dia sempat bergabung dengan Partindo setelah PNI partenya Soekarno dibubarkan dan Soekarno ditangkap oleh pemerintah Belanda kemudian kita kalau lihat kan di Rengas Dengklok itu dia ada di rumahnya seorang Tiongwa yang namanya Cukisong itu nah itu dekat sekali dengan markas peta jadi kalau saya menduga ini pasti orang-orang peta begitu tanggal 16 itu datang terus kemudian Soekarno dan Hatta tidak muncul anggota PPKI mulai bertanya-tanya kemana dan kemudian terdengar berita bahwa tampaknya Soekarno dan Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda pemuda peta ke suatu tempat nah kemudian dicari tahu di mana di Rengas Dengklok Ahmad Subarjo yang pada waktu itu berdengar hal itu kemudian pergi ke Rengas Dengklok untuk menengahi menengahi apa itu namanya perundingan antara Soekarno sama pemuda ini karena di Rengas Dengklok gak ada ini gak ada kesepakatan di antara pemuda dan Soekarno nah kemudian Ahmad Subarjo datang untuk menengahi yaudah kita diskusikan lagi, rundingkan lagi dengan PPKI karena Soekarno ngotot, saya mau ketemu sama PPKI dulu gitu nah jadi Ahmad Subarjo menjamin kita akan mengadakan rapat untuk membicarakan ini di Jakarta dan saya bertaruh nyawa untuk menjamin Soekarno dan Hatta ini akan mengadakan rapat PPKI itu dan akan membicarakan tuntutan dari pemuda itu akhirnya mereka pergi ke Jakarta ya Soekarno itu sudah berhari-hari gak tidur benar gitu ya dan dia itu kan pernah dibuang ke ND ya di Flores jadi disana itu dia pernah digigit nyamuk malaria dan sakit malaria gitu nah orang kalau kena malaria itu kampuhan selamat menikmati selamat menikmati